Moon Knight, karakter baru yang unik dan aneh yang baru aja ngeluarin trailernya, menurut gue ini bakal jadi fan favorite barunya nih ya di phase 4 di MCU. Dan dengan arahnya MCU di fase baru ini yang lebih menonjolkan sisi magic dari dunianya, dimana dimulai dengan WandaVision dengan menunjukkan kita The Scarlet Witch dan Chaos Magic-nya. Terus lanjut ke Loki dengan Void TVA dan konsep Varian, series What If dengan Doctor Strange Supreme-nya, lalu lanjut ke Spider-Man No Way Home dengan sihir yang mengacak-acak multiverse. Sedikit juga di tease di Eternals tentang Ebony Blade yang dari dunia magis, dan nantinya di Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang juga bakal jadi biangnya magic-magic deh. Dan di Moon Knight ini yang juga konek dengan dunia itu. Jadi karakter ini juga bakal terkoneksi secara langsung dengan karakter atau film-film bertema magic lainnya. Nah, dari trailer kemarin kita menemukan beberapa koneksi antara Moon Knight dengan karakter-karakter lain nih di MCU. Dan sepertinya dia juga akan bekerjasama atau mungkin bakal teaming up dengan karakter-karakter ini di phase 4 MCU. So, siapa aja bakal gua bahas. Tapi sebelum gua mulai, buat kalian yang belum subscribe, please klik tombol subscribe di bawah supaya kalian gak ketinggalan video-video pembahasan dari kita. Klik loncengnya juga biar kamu dapat notifikasinya setiap kita ada video baru. Kalau udah, welcome to Breakdown Channel Universe. Bareng gue Rian, let's explore these universes. Karakter pertama yang mungkin bakal konek dengan Moon Knight adalah Sharon Carter. Nah, Sharon Carter menjadi karakter yang sudah dirumorkan sejak Agustus tahun lalu untuk muncul di series ini. Dan setelah kita breakdown serisenya, gua rasa juga gua bisa mendiscover koneksi antara kedua karakter ini. Nah, Sharon Carter adalah agent CIA yang dulu sempat jadi buron oleh CIA karena mengkhianati organisasinya dengan memberikan pertolongan kepada Kapten Amerika dan timnya di Civil War. Nah, dalam pelariannya, Sharon Carter akhirnya masuk ke dunia kriminal di Madripoor, mendapatkan pengaruh di sana dan menjadi power broker. Dan di ending series The Falcon and Winter Soldier, Sharon Carter kembali lagi masuk ke CIA setelah pemerintah dilobi oleh Sam Wilson yang tahu kalau Sharon ikut membantu dalam melawan Flag Smasher. Nah, Sharon Carter sepertinya akan memiliki koneksi dengan salah satu personality dari Moon Knight yang tentunya adalah Mark Spector. Di origin komik, Mark Spector adalah mantan anggota CIA. Dan kalau Origins ini diadaptasi di series Moon Knight, Mark dan Sharon bakal saling berhubungan. Mungkin pernah berada dalam misi yang sama di CIA di masa lalu. Atau bertemu di misi baru setelah series ini. Nah, tapi Sharon Carter juga memiliki sisi jahat dengan dia sebagai power broker. Begitupun dengan Mark Spector yang dicertakan menjadi tentara bayaran. So, ada kemungkinan power broker pernah melibatkan atau pernah meng-hire Mark Spector untuk misi power broker dalam penciptaan serum Super Soldier waktu itu. Atau misi-misi lainnya mungkin. Dan bisa juga mungkin terlibat dalam misi pencarian serum yang dibawa lari sama para Flag Smasher. Nah, dengan koneksi yang dimiliki Mark dengan Sharon, akan menjawab di mana pergerakan Mark Spector atau Stephen Grant atau bahkan Moon Knight selama ini. Cersei dan Dan Whitman Di video sebelumnya, gue ngebahas soal kemungkinan karakter Stephen Grant punya koneksi dengan Dan Whitman atau Cersei. Dengan ditunjukkan di trailer, profesi dari Stephen Grant sebagai penjaga dari toko merchandise di dalam museum. Meskipun berbeda museum nih antara Cersei dan Dan Whitman dengan si Stephen. Di mana Cersei dan Dan bekerja di National History Museum of London sebagai pengajar dan peneliti. Sedangkan Stephen bekerja di British Museum. Dan karena tempatnya berbeda, seakan membuat kita berasumsi kalau mereka nggak saling kenal nih. Toh tempat kerjanya juga beda kan? Tapi ternyata, kemungkinan antara karakter-karakter ini saling kenal dan terhubung bisa sangat memungkinkan. Rosie Knight, salah satu penulis nerdis yang juga pernah bekerja di beberapa galeri dan museum di London, mengatakan dalam tulisannya kalau dunia pekerjaan di dunia galeri dan museum adalah dunia yang cukup kecil dengan upah yang rendah. Yang memungkinkan pekerjanya bekerja di dua tempat bahkan lebih. Jadi ada kemungkinan kalau di antara mereka nih, di antara karakter-karakter antara Cersei, Dan Whitman, atau Stephen ini bekerja di dua museum ini. Apalagi kedua museum ini terbilang cukup dekat lokasinya, sekitar 3 km. Entah Stephen juga bekerja di merch shop di National History Museum tempat Cersei dan Dan bekerja. Atau Cersei dan Dan yang ternyata juga ngajar di British Museum. Yang memungkinkan Stephen dan Cersei dan Dan ini saling kenal dan bahkan mungkin temenan. Apalagi profesi yang dipilih Marvel Studios untuk karakter-karakter ini kan sengaja banget ditempatkan di museum. Walaupun untuk ya, tujuannya untuk membangun origins mereka yang berhubungan dengan benda sejarah. Tapi bisa juga untuk menghubungkan karakter-karakter ini nantinya untuk mempermudah crossover di antara mereka. Black Panther Di trailer Moon Knight sempat terlihat nih, satu patung seperti macan hitam di merchandise shop museum tempat Stephen bekerja. Ya mungkin saja ini adalah patung dari Buzz, dewanya para kaum Wakanda. Dimana Buzz ini punya koneksi dengan dewa yang berasal dari Mesir, yaitu Sobek. Dimana referensi Sobek juga muncul di trailer ini dengan menunjukkan patung buaya di museum. Dan juga wallpaper buaya di handphone milik Mark yang ditemukan Stephen. Dimana Sobek dan Buzz sebenarnya adalah saudara kandung. Jadi bisa saja disebutkan di series ini ketika menceritakan backstory antara dewa-dewa Mesir yang berhubungan dengan Konsu. Jadi bisa diceritakan kalau Buzz dan Sobek ini ternyata bersaudara. Nah selain itu di komik, Moon Knight dan Black Panther juga pernah bekerja sama ketika Black Panther mencoba untuk reconnect dengan Buzz di Spirit Realm. Ketika itu Moon Knight membantu Black Panther yang juga ditolong oleh Konsu. Nah tapi, kalau storyline ini diangkat di MCU pastinya akan berbeda nih. Karena karakter T'Challa sendiri tidak akan di-recast dan kemungkinan akan dianggap gugur karakter Black Panther-nya. Jadi bisa saja cerita yang akan terjadi di sini akan melibatkan Moon Knight seperti di komik. Dimana si Moon Knight bakal membantu siapapun penerus Black Panther untuk reconnect dengan T'Challa di Spirit Realm. Apalagi dengan Heart Shape Herb, sebuah daun yang bisa memberikan kekuatan kepada Black Panther. Ini udah gak tersisa lagi di Wakanda karena dibakar sama Erick Killmonger di film Black Panther. Ini tentunya memberikan jalan buntu bagi siapapun penerus Black Panther nantinya untuk mendapatkan kekuatan atau untuk bertemu dengan pendahulunya di Spirit World yaitu T'Challa. Jadi mungkin ini akan dibantu ya sama si Moon Knight yang punya koneksi langsung dengan Spirit World melalui Konsu. Wanda Maximoff atau Darkhold Werewolf by Night alias Jack Russell jadi salah satu karakter yang dirumorkan menjadi villain dari Moon Knight di serisnya nanti. Apalagi di trailer sebelumnya kita juga bisa ngeliat scene yang menunjukkan bagaimana Moon Knight menghajar habis-habisan sesosok monster anjing yang sepertinya adalah Werewolf by Night. Kehadiran karakter Werewolf by Night sebenernya gak bisa dilepaskan dengan apa yang namanya Darkhold. Buku Sihir Terkutuk buatan Chaton. Dimana buku ini menyimpan mantra kutukan Likantropi yang bisa mengubah manusia biasa menjadi Werewolf saat bulan purnama. Nah kutukan ini sendiri dimiliki sama kakek moyang dari Jack yaitu Gregory Russov. Yang mendapatkan kutukan ini dari seorang wanita bernama Lydia yang dia bebaskan dari kurungan Dracula. Dimana Lydia ternyata memiliki kutukan Werewolf dan menyerang Gregory yang membuat dia akhirnya juga menjadi Werewolf. Setelah menjadi Werewolf, Gregory kemudian mewariskan kutukan Werewolf ini ke anaknya Gregor sampai ke cucunya Jack Russell dan juga Nina Price. So karena di seris WandaVision kita udah diperkenalkan dengan adanya Darkhold yang awalnya dipegang sama Agatha Harkness sampai akhirnya jatuh ke tangan Wanda. Nah kemungkinan sama seperti di komik Darkhold ini juga bisa jadi adalah orijin dari karakter Jack Russell yang akan jadi Werewolf by Night di seris Moon Knight. Nah salah satu storyline komik juga menceritakan bagaimana Jack mencari Darkhold dan menggunakannya untuk menemukan obat untuk kutukan Werewolfnya ya. So bisa jadi karakter Jack ini akan punya hubungan atau akan mencari Wanda Maximum sebagai pemegang terakhir dari Darkhold. Dimana Jack mungkin akan meminta bantuan Wanda sebagai pemegang Darkhold untuk mencari cara bagaimana dia bisa sembuh dari kutukan Werewolfnya. Blade Blade juga dirumorkan jadi karakter yang akan muncul di seris Moon Knight setelah sebelumnya dia sempat ditis di post-grade scene film Eternals. Di komik koneksi antara Blade dan Moon Knight sebenernya gak jauh-jauh dari kelompok Midnight Sun. Kelompok superhero di Marvel yang dibentuk Doctor Strange untuk menangani ancaman supranatural dan mistis. Dimana Blade dan personal lain dari Moon Knight yaitu Mr. Knight jadi salah satu anggota yang bergabung di kelompok itu. Nah Blade kalau muncul di seris Moon Knight mungkin akan mengulang peranannya seperti di film Eternals. Dimana dia mungkin akan mendekati Moon Knight karena tertarik sama artefak konsu yang dia pegang. Seperti halnya dia tertarik dengan Ebony Blade punya Dan Whitman. Atau tujuan Blade muncul di seris Moon Knight adalah untuk merekrut Moon Knight ke timnya yang mungkin akan jadi inkarnasi dari Midnight Suns di MCU. Dimana Blade akan teaming up bersama Moon Knight dan Black Knight untuk menangani masalah supranatural di MCU ini. Dr. Doom Nah memang karakter ini belum pernah muncul di MCU tapi sudah sangat kuat kalau karakter Dr. Doom ini bakal menjadi the next villain di fase-fase berikutnya. Bahkan di fase 4 di MCU ini. Nah kalau kita lihat lebih detail di silin trailernya ketika Steve mengendarai mobil box di belakangnya terlihat sebuah box yang bertuliskan Von D. Yang diduga sama fans sebagai inisial dari Victor Von Doom alias Super Villain Dr. Doom musuh dari Fantastic Four dan juga Avengers. Nah kalau misalnya Von D ini benar-benar merefer ke Dr. Doom berarti selama ini Dr. Doom sudah eksis di MCU. Dimana dia adalah seorang bisnismen yang mungkin jadi pemilik dari perusahaan mobil box yang dibawa sama Mark ini. Ya sebenarnya relate nih dengan di komik What If dan di film Fantastic Four sebelumnya. Dimana Victor Von Doom diceritakan adalah seorang bisnismen kaya yang jadi pemilik dari perusahaan teknologi bernama Von Doom Industries atau Doom Industries. Di komik Mark Spector Moon Knight sebenarnya pernah diceritakan berkonflik sama Dr. Doom di beberapa storyline. Dimana awalnya Moon Knight yang saat itu jadi anggota baru Avengers dijebak sama Dr. Doom untuk datang ke pestanya dan berusaha untuk dibunuh di sana. Nah untungnya Moon Knight berhasil lolos dan di kesempatan lainnya Moon Knight tanpa sepak ketahuan Avengers kemudian membalas dendang ke Dr. Doom dengan menyerangnya secara brutal. Dimana penyerangan yang dilakukan Moon Knight tanpa berkoordinasi dengan Avengers membuat dia akhirnya berkonflik dengan anggota Avengers lainnya dan memutuskan untuk berhenti dari Avengers. Nah di trailer dengan Mark yang terlihat dikejar-kejar sama mobil di belakangnya dan diserang sama orang ketika mengendari mobil box ini. Kemungkinan orang-orang ini adalah mungkin ya anak buah dari Dr. Doom yang berusaha menghentikan Mark. Yang sepertinya berkonflik dan mungkin mencuri salah satu teknologi milik Dr. Doom dengan membawa kabur mobil box ini. Dr. Strange dan Wong Di komik Dr. Strange dan Wong sebenarnya punya koneksi dengan Moon Knight. Yaitu saat Dr. Strange membentuk kelompok Midnight Sun untuk melawan Lilith dan iblis lainnya. Dan Wong ditugaskan sama Dr. Strange untuk mengumpulkan para hero yang punya pengetahuan mistis dan juga merekrut mereka untuk masuk ke kelompok ini. Nah Wong di MCU mengembang tugas sebagai Sorcerer Supreme yang punya tugas untuk melindungi bumi dari ancaman mistis tentunya. Nah Moon Knight akan menjadi salah satu opsi terbaik dari Wong. Dimana Wong mungkin akan dibantu sama Dr. Strange untuk merekrut Moon Knight yang paham soal perdewaan dan kutukan Mesir yang kedepannya mungkin akan jadi ancaman di MCU. Atau mungkin bakal dilibatkan di Dr. Strange in the Multiverse of Madness nantinya untuk menangani permasalahan multiverse. Taskmaster Taskmaster juga jadi karakter yang punya koneksi dengan Moon Knight. Dimana di komiknya dia disewa sama organisasi di komiti untuk membunuh Moon Knight yang akhirnya gagal. Nah di film Black Widow masih belum jelas nasib dari Antonia alias Taskmaster selanjutnya di MCU. Sebisa saja sama seperti Yelena Belova yang sekarang menjadi kontrak killer di bawah perintah Val. Antonia mungkin akan menjadi kontrak killer dimana di salah satu misinya dia akan ditugaskan untuk membunuh Mark. Entah itu saat dia menjadi Moon Knight atau saat dia masih aktif sebagai CIA. Di film Captain America The Winter Soldier di salah satu scene kalau kalian masih ingat nih ya sama si Jasper Sitwell nih pernah menyebut-nebut soal penyiar TV yang tinggal di Cairo, Mesir sebagai salah satu target Hydra di Project Insight. Nah awalnya banyak fans yang mengira kalau penyiar TV ini adalah Mark Spector karena yang kita tahu Mark Spector mendapatkan kekuatannya saat dia berada di Mesir. Tapi karena di seris ini Mark diceritakan sebagai mantan marinir dan pegawai museum, penyiar TV ini tentunya bukan merefer ke karakter Mark lagi. Tapi ini merefer ke karakter yang lain yang mungkin adalah love interest dari Mark yaitu Marlene Alrowney. Dimana di komiknya dia dikenal sebagai putri dari Peter Alrowney yang diselamatkan Mark dari Bushman yang jadi orang yang membawa Mark ke patung konsu tempat Mark mendapatkan kekuatan Moon Knight. So cerita Marlene mungkin akan diadaptasi di MCU dimana Marlene disini bisa aja diceritakan sebagai penyiar TV di Cairo yang diselamatkan sama Mark ketika dia melakukan tugasnya di Mesir. Nah dari semua karakter-karakter yang bakal terkoneksi dengan Moon Knight ini, yang mana yang paling kalian harapkan bakal teaming up dengan Moon Knight? Tulis di kolom komentar di bawah ya. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Follow TikTok dan Instagram breakdown.universe biar kamu gak ketinggalan update dan berita terkini. Dan jangan lupa juga untuk lakukan satu kebaikan hari ini. Misalnya kalau kalian ke bioskop, jangan lupa nih sampah-sampah sisa makanan kalian dibawa lagi dan dibuang di tempatnya. Jangan disisain atau ditinggalin di bawah kursi ya. Ini biar kalian bisa membantu para tenaga kebersihan di bioskop supaya tidak terlalu capek. So dimanapun kalian nonton jangan lupa hashtag nonton tanpa nyampah. So see you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse. Sub indo by broth3rmax